Intro Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Cendral Medan Kali ini kita berada di Makam Keramat Kuda Biar jangan apakali, kita langsung saja apakan Apa yang akan kita apakan Inilah Makam Keramat Kuda Lokasinya berada di Dusun Satu Tambak Rejo Desa Amplas Kejamatan Perjut Setuan Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara Kalau kita lihat secara dekat Ada dua tempat makam di lokasi ini Satu tempat hanya memiliki satu makam Sedangkan satu lagi Ya, yang ini Memiliki empat makam Nah, ini dia Makam yang ini tempatnya terpisah di sebelah kanan Dalam batu nisan Ada tulisan Datuk Panglima Tualang Posok Sedangkan yang empat lainnya Yang ini Yang ini ya Di nisannya tertulis kalimat Datuk Panglima Ke empat makam ini semua nisannya tertulis Panglima Tak ada nama khusus Semua nisan memakai nama Panglima Apakah empat tokoh yang dimakamkan disini Yakni empat Panglima ini adalah Anak buah dari Datuk Panglima Posok Atau Apakah Datuk Panglima Posok Adalah pimpinan dari empat Panglima ini Entahlah Penonton kami yang baik hati Tidak ada yang tahu pasti Kapan mereka dikuburkan disini Tak ada referensi ilmiah Yang dapat kita jadikan sebagai pegangan Tapi Keberadaan makam ini Dilaporkan Sudah Ada Ratusan tahun Satu diantaranya dianggap keramat Yang dianggap keramat adalah Makam Datuk Panglima Posok Yang juga dikenal sebagai Sheikh Abdullah Sheikh Abdullah Diakini sebagai tokoh Yang ikut menyebarkan agama Islam Di Indonesia Banyak versi cerita yang berada di masyarakat Tentang keberadaan Makam ini Ada yang menyebutnya sebagai Makam Panglima Denai Tapi seperti yang juga diakui oleh Nugraha Juru kunci Makam Keramat Kuda Bahwa di komplek ini Tidak ditemukan adanya Makam Yang memiliki nisan Dengan nama Panglima Denai Apakah salah satu diantaranya Tak ada penjelasan soal ini Terutama penjelasan dari Juru kunci Ada juga persilain menyebutkan Datuk Panglima Tualang Posok Atau Sheikh Abdullah Yang dimakamkan disini Adalah sahabat Dari Sheikh Mahmud Yang makamnya Berada di Papan Tinggi Kota Barus Tapanuli Tengah Mereka disebut-sebut Satu rombongan dari Pedagang Arab Yang menyebarkan Islam di Indonesia Sambil berdagang rempah-rempah Sekitar abad 17 Masehi Dengan kata lain Sheikh Abdullah Yang dimakamkan disini Diakini sebagai tokoh Penyebar agama Islam di Indonesia Yang meninggal Di Tanah Deddy Konan di masa Silam Di Tanah Deddy Sumatera Timur Sudah ada Kerajaan Melayu Islam Yakni Kesultanan Delhi Dan Kesultanan Serdang Namun sebagai cerita Yang beredar dengan berbagai persi Tentu tak ada yang dapat Memastikan Bagaimana Kisah Yang sebenarnya Entah betul Entah tidak Tak ada buku hasil penelitian ilmiah Yang dapat dijadikan Sebagai referensi Guna mengetahui Keberadaan Makam ini Tapi lokasi Makam ini Diakini sudah ada Sejak Ratusan tahun silam Makam ini Diakini memiliki Kaitan dengan Kejayaan Kerajaan Melayu Delhi Di Sumatera Timur Juga sebagai jejak Peredaban masa lalu Yang kebenarannya Belum terjawab secara ilmiah Dan karena berdasarkan Cerita rakyat Cerita tentang Keramat Makam Keramat Kuda ini Pun Lebih banyak Diwarnai Cerita mistis Dan mitos Juru kunci Makam Keramat Kuda Nugraha Mengatakan Masih sering mendengar Cerita-cerita mistis Tentang Makam Keramat Kuda ini Di malam-malam Tertentu Masih sering mendengar Suara gamelan Dan derap kaki kuda Di atas perbukitan Sering pak Jadi Orang tertentu juga lah Sekarang Mau ditunjukin Ya kan Misalnya lewat Orang tertentu Gak semua Gak semua orang apa Mungkin ketakutan Orang sini Wah Bahaya kali tinggal sini Gak berani Ada kuda lewat Jilain kuda pemimpin Kalaupun ada yang lain Takutannya kuda hitam Coklat Itu mungkin di bawah Datuk tadi Sekarang Mesti ada pak Setelah yang diminta Disini Jangan aneh-aneh Disini Oleh itu Kita datang Bersih Jikir disini Sudah Ngirimkan alfateha Jangan macam-macam Nanti orang jikir disini Lailah yang ngulang Untuk Mengeluarkan lah Tugil Minta nomor lah Kutub Minta apa Gak boleh Gak mau datuk Ketika kami Mengunjungi makam ini Pada selasa 31 Mei 2022 Banyak pertanyaan Yang kami ajukan Kepada Nugraha Sebagai juru kunci Makam Keramat kuda Kami juga menanyakan Apakah makam Keramat kuda Di desa Amplas ini Memiliki Kaitan historis Dengan Makam Keramat kuda Yang ada di Desa Matapau Kabupaten Serdang Bedagai Kita akan Kita akan Telusuri terus Bagaimana Kaitan Makam Makam Keramat ini Dengan Jejak-jejak Peradaban Masa lalu Negeri ini Dari Makam Keramat kuda Di desa Amplas Kecematan Percut Setuan Kabupaten Deni Serdang Provinsi Sumatera Utara Jenderal Medan Melaporkan Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax